Hahaha, bayinya adalah aku, seorang pria memegang tombak berkarat dan tertawa terbahak-bahak. Ledakan Sebelum dia selesai tertawa, sebuah batu bata menghantam bagian belakang kepalanya dengan keras, dengan ledakan keras, bagian belakang kepala pria itu terbuka, matanya memutih, dan dia pingsan. Apa milikmu adalah milikku? Sebuah tangan besar menonjol dari kehampaan, meraih tombak, menyeretnya ke angkasa, dan menghilang. Ledakan Saat tangan besar menghilang, serangan yang tak terhitung membanjiri ruang, tetapi mereka bahkan tidak menggores rambut musuh. Di sebuah gua, seseorang melihat tong aneh di depannya dan berteriak dengan penuh semangat, Hebat, hebat, leluhur memberkati anda, harta yang hilang. Berkati kepalamu, bawakan untukmu. Ledakan Batu bata itu ditampar di belakang kepala pria itu, dan pria itu menjerit kesakitan, tetapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa tiga kinaga Tianmei beredar di sekitar orang ini, dan kekuatan Fan Tianyin sebenarnya diimbangi oleh kinaga Tianmei bagian dari itu rusak, tapi dia tidak bisa tertegun. Mencari kematian Pria itu terluka, dan kelima jarinya mencakar di belakangnya seperti kait, tetapi satu cakar tidak menangkap apapun, dan ketika dia berbalik, toples itu telah menghilang. Pria itu mengeluarkan raungan yang menakutkan, tetapi Long Chen sudah pergi dan langsung menuju target berikutnya. Ha ha, ha, kakak, bang, harta karun ini, itu milikku, bang. Ya Tuhan, aku kaya. Itu aku, bukan kamu, bang. Dengan roulette berburu harta karun dan restu dari segel si Xue Fan Tian, Long Chen menjadi utusan malam yang gelap, yang berspesialisasi dalam merampok semua jenis harta. Semakin terampil roulette berburu harta karun di tangan Long Chen, terutama dengan restu Zixue, semakin sensitif terhadap fluktuasi harta, dan arah deteksi lebih akurat, bahkan di tempat-tempat yang dalam di bawah tanah. Terdeteksi Si Xue Fan Tianyin memiliki ruangnya sendiri, yang memberi Long Chen kemampuan tembus pandang yang sangat menakutkan. Bagian belakang kepala seseorang Jika Anda ingin mengerahkan kekuatan terkuatnya, Anda harus melepaskan kekuatan tembus pandang, Anda tidak dapat memiliki keduanya. Long Chen bertemu dengan beberapa monster yang menakutkan. Mereka telah memadatkan tiga Tian Mai Dragon Qi hanya dalam waktu sepuluh hari. Di bawah restu Tian Mai Dragon Qi, Long Chen merasakan tekanan yang menyesakkan. Dia bahkan tidak memiliki satupun Heavenly Dragon Qi. Jika dia melakukan sesuatu, Long Chen akan sangat menderita. Nyatanya, Long Chen juga sedikit cemas. Dengan berlalunya waktu, Long Chen menemukan bahwa Tianjiao yang dia temui sekarang, paling buruk, telah memadatkan energi naga di langit, dan tidak ada lagi orang suci surgawi biasa. Long Chen ingin memadatkan energi naga Tian Mai, tetapi dihentikan oleh Kuali Qian Kun. Kuali Qian Kun mengatakan bahwa karena dia berlatih seni tubuh hegemoni bintang sembilan, jika dia mengikuti metode latihan biasa, dia ingin memadatkan sumur naga Tian Mai, itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Dan semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit jadinya. Jika Anda ingin memadatkan energi naga Tian Mai, Anda harus mencari peluang lain. Kuali Qian Kun memberitahu Long Chen bahwa ada banyak peluang di alam Tian Mai Suan, tetapi peluang termudah semuanya ada di tahap awal. Harta karun ini keluar sesuai kebutuhan waktu, orang mencari harta karun, harta karun juga mencari orang, dan setelah jangka waktu ini, beberapa harta karun tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang ditakdirkan, jadi mereka akan bersembunyi, menunggu pembukaan berikutnya. Alam mendalam Tian Mai Dan peluang kuat itu, seperti skala terbalik dari Chaos Dragon Emperor, pecahan Excalibur, Jiu Li Divine Tablet, Del tidak akan hilang. Untuk mendapatkannya, Anda tidak hanya membutuhkan peluang, tetapi yang lebih penting, kekuatan. Jadi, Kaisar Naga Kekacauan tidak terburu-buru untuk memintanya pergi ke Ni Lin sekarang, karena tidak masuk akal untuk pergi lebih awal. Butuh waktu tertentu untuk melahirkan harta karun ini, dan untuk memenangkannya, mereka membutuhkan persetujuan mereka. Qian Kun Ding memberitahu Long Chen bahwa hal terpenting baginya sekarang adalah merebut harta dan lebih banyak mayat sesegera mungkin. Narsisus Bintang Hari itu juga merupakan salah satu syarat yang diperlukan Long Chen untuk mengumpulkan energi naga di langit. Mendengar apa yang dikatakan Qian Kun Ding, Long Chen tidak terburu-buru. Bagaimanapun, mengasah pisau bukanlah kesalahan dalam memotong kayu bakar. Mendapatkan harta dapat meningkatkan kekuatan Qian Kun Ding, Dragon Bone Si Yue, Yao Yue Ding dan Fan Tianyin. Mendapatkan mayat monster-monster dapat meningkatkan ruang yang kacau. Tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, dia tidak akan kalah. Ketika dia mendengar bahwa harta semacam ini akan segera pensiun, Long Chen tidak berani membuang waktu dan mulai berlarian. Menyusul penggerebekan Long Chen pada semua jenis orang kuat, memukuli orang dan mencuri harta mereka, kemasyurannya segera membangkitkan kemarahan publik dari banyak orang kuat. Tetapi tidak ada yang melihat wajah Long Chen, dan mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, dan mereka tidak berani berbicara, karena takut ditertawakan, jadi mereka harus mencabut gigi dan menelannya di perut mereka. Long Chen merebut harta di mana-mana, dan sebagian besar harta itu dijaga oleh keberadaan yang menakutkan. Long Chen sering memukuli orang, merebut harta, dan merenggut mayat sekaligus. Long Chen menjadi semakin mahir dalam mengendalikan segel Si Xue Fan Tian, dan tembakannya bersih dan rapi. Musuh sering tidak tahu apa yang terjadi, dan semuanya sudah berakhir. Waktu sibuk selalu berlalu dengan cepat. Sebulan penuh telah berlalu, dan Long Chen menjadi gila karena harta. Selama ini, Long Chen telah merampok ribuan senjata dewa, kecuali pedang emas. Semua ditelan oleh Dragonborn Evil Moons. Semua jenis mayat direnggut, total 573, yang sebagian besar adalah Kaisar Dewa Peringkat 2. Ruang kacau saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di atas telur gagak emas, ada bintik-bintik, dan cahaya ilahi mengalir. Adapun pohon tayin, karena tidak perlu memberi makan burung gagak emas seperti pohon fusang kuno, mereka jauh lebih tinggi daripada pohon fusang kuno, dan api tayin mengalir di sekelilingnya, seperti sungai api panjang yang mengalir deras. Dengan aura yang sangat menakutkan. Pohon anggur kuno yang misterius telah tumbuh setinggi lebih dari tiga kaki, setebal lengan manusia, ditutupi dengan tanda hitam, seperti sisik binatang, dengan aura destruktif yang membuat orang menggigil. Yang paling menggerahkan Long Chen adalah Tian Xing Narsisus telah menghasilkan buah. Diameter buahnya sekitar satu kaki, dan kulitnya bening. Bagian dalamnya dihiasi bintang-bintang, seolah-olah alam semesta tersegel. Menurut Tian Kun Ding, ketika buah menjadi benar-benar transparan, itu adalah saat matang gelombang barulah bisa digunakan. Ledakan. Dengan ledakan keras, Fan Tianjin menamparkan kepala seseorang dengan keras. Orang itu mengenakan jubah, dan jubah itu bersinar. Bu, Fan Tianjin hampir jatuh. Tidak baik. Long Chen terkejut. Dia sering berjalan di tepi sungai, dan akhirnya sepatunya basah. Orang ini sedang duduk bersila di atas altar, memegang pedang panjang hitam di tangannya, menusuk ke tengah altar, seolah sedang melakukan semacam ritual. Harta yang dideteksi Long Chen adalah pedang panjang di tangannya. Long Chen tidak menunggunya dengan sabar, dan bersiap untuk melemparkannya dengan batu bata dan pergi dengan pedang. Tanpa diduga, jubah yang tampaknya biasa itu ternyata adalah senjata ilahi yang menakutkan, bahkan Roulette pun tidak terdeteksi. Long Chen telah mencobanya sebelumnya, dan tidak dapat mendeteksi Qian Kun Ding dan KLCUE. Itu dapat mendeteksi Fan Tianjin dan Yao Yue Ding di awal. Kemudian, ketika mereka menjadi semakin kuat, Roulette tidak dapat mendeteksinya. Tidak bisa mendeteksinya. Ini berarti kemampuan pendeteksiannya terbatas, jika kekuatan harta karun itu terlalu tinggi darinya, itu tidak akan berdaya. Mati. Long Chen mengetuk pria itu dengan batu bata, tetapi keterkejutan itu membuat telapak tangannya sakit. Pria itu tiba-tiba memalingkan wajahnya. Tiba-tiba, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. 5572 Di bawah jubah itu ternyata ada kerangka dengan daging berdarah di atasnya, seolah-olah telah digigit sesuatu, tetapi tidak bersih. Bahkan dengan sepengetahuan Long Chen, dia terkejut. Tepat ketika Long Chen terkejut, dia membuka tangannya yang besar, dan cakar tulang itu menyambar Long Chen seperti kilat. Saat cakar tulang ditarik keluar, Rune bergabung menjadi lima urat energi naga surgawi, dan seluruh ruang runtuh dalam sekejap. Saya akan Energi naga lima urat Ini adalah orang bijak surgawi lima urat yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah ia tidak menyegel atau mengucapkan kata-kata, dan dapat sepenuhnya meledakan kekuatan energi naga lima urat dengan lambayan tangan. Ledakan Long Chen bahkan tidak memikirkannya. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia langsung mengorbankan kuali Yao Yue dan menghancurkannya ke arah pria itu. Perincian Pada saat ini, sosok Long Chen menghilang, dan pria itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gerakan aneh seperti itu. Berdengung Pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dari udara untuk mencabut pedang tulang di atas altar. Saat ini, Long Chen masih berpikir untuk mencuri harta karun itu. Pada saat pedang panjang, pedang panjang itu tiba-tiba bergetar, wajah Long Chen berubah drastis, dan dia melepaskannya dengan tergesa-gesa. Ledakan Ada ledakan yang mengejutkan, dan di atas gagang pedang, seberkas cahaya melesat ke langit, dan kekuatan dahsyat itu membuat Long Chen dan pria kuat itu terbang pada saat bersamaan. Ledakan Dunia bawah tanah ini meledak dengan keras, diikuti oleh monster besar yang perlahan bangkit dari tanah. Itu adalah telur raksasa. Begitu muncul, jiwa Long Chen bergetar karena paksaan yang menakutkan. Ada keberadaan yang sangat menakutkan yang disegel di dalam telur raksasa. Ledakan Long Chen bahkan tidak memikirkannya, memanggil kembali Kuali Yao Yue, dan menghancurkannya dengan keras telur raksasa. Dengan keras, telur raksasa itu dihancurkan oleh Kuali Yao Yue. Ho! Begitu telur raksasa itu pecah, energi abadi ungu menyembur keluar darinya. Melihat energi ungu, Qian Kunding, Dragon Bone Si Yue, dan Xiao Tian semuanya menjadi gila, dan langsung pergi ke hulu, bergegas ke telur raksasa. Hai! Saat mereka bergegas, Long Chen tiba-tiba menjadi orang yang kesepian. Pria kuat misterius itu terkejut dan marah saat ini, dan sosoknya berkedip dan menghilang seketika. Saat dia menghilang, Long Chen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tajam, membuat kulit kepalanya mati rasa. Badan pertempuran bintang delapan, mulai. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan, Long Chen tidak berani melakukan reservasi, dan langsung memanggil kekuatan terkuat, meninju kekosongan dengan satu pukulan. Ledakan Dengan keras, cahaya bintang beterbangan, dan darah terciprat. Pedang panjang hitam menghancurkan cahaya bintang di tinju Long Chen, membuat tinju Long Chen berantakan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dengan satu pukulan, dia benar-benar mematahkan pertahanan jas langit berbintangnya. Pewaris Sembilan Bintang Melawan Long Chen secara langsung, pria kuat misterius itu mendengus dingin, dengan sedikit kejutan di suaranya. Meskipun dia adalah kerangka, seseorang dapat mengetahui dari suaranya bahwa dia adalah seorang pria. Ada sentuhan kejutan dalam suaranya, tetapi ketika dia mengetahui identitas Long Chen, napasnya menjadi semakin ganas, dan lima nadi energi naga surgawi beredar di belakangnya, dan napasnya naik dengan cepat. Sungguh pemaksaan yang menakutkan. Long Chen terkejut. Long Chen belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Ketika lima pembuluh darah naga mengalir dengan cepat, mereka secara bertahap membentuk gerbang luar angkasa. Orang aneh misterius memandang Long Chen dengan rongga mata kosong, dan berkata dengan dingin. Tanpa diduga, saya akan bertemu dengan penerus sembilan bintang di sini. Sangat bagus, izinkan saya, Li Changgeng, ajari saya apakah keturunan legendaris sembilan bintang benar-benar sekuat itu. Ledakan. Dengan suara keras, sebuah pintu besar yang menutupi langit muncul, dan pintu besar itu menutupi seluruh langit. Lima urat langit dan energi naga bertatahkan di atasnya, membentuk gambar aneh dari kunci pintu. Aliran gambar dan teks, langsung menerangi seluruh pintu yang gelap. Ketika dia melihat gerbang, Long Chen terkejut. Gerbang neraka. Long Chen mengenalinya sekilas. Itu adalah gerbang neraka. Dia terlalu akrab dengan itu. Saat itu, dia mencuri pengetuk pintu dan grendel gerbang neraka, dan melepaskan Wu Tian tanpa sengaja. Sekarang melihat gerbang neraka lagi, rasa penindasan yang menakutkan hampir membuat Long Chen kewalahan. Aku sebenarnya tahu gerbang neraka. Tampaknya Anda telah terinfeksi karma neraka. Hari ini, biarkan aku mengakhiri hidupmu dan mengakhiri karma ini. Gerbang neraka, buka, licanggeng meraung dengan marah. Ledakan. Portal besar perlahan terbuka, dan kemudian pancaran cahaya sembilan warna mengalir ke arah kami, menerangi seluruh dunia. Saat seluruh dunia menyala, semangat pembunuhan bangkit, pepohonan layu, bumi membusuk, gunung-gunung runtuh, dan vitalitas antara langit dan bumi terkuras dalam sekejap. Gerbang dewa terbuka, dan kemegahan dewa sembilan warna jatuh dari langit. Itu adalah serangkaian air terjun. Melihat mereka, Long Chen tertegun. Sembilan mata air. Long Chen telah melihat adegan ini sebelumnya, dan sekarang melihatnya lagi, Long Chen sepertinya berada dalam mimpi. Gerbang neraka terbuka, sembilan mata air muncul, sepuluh ribu jalan berkabung, dan alam semesta terbalik. Ini adalah visi licanggeng. Pada saat ini, dia tampaknya adalah bajingan yang bertanggung jawab atas neraka, memandang rendah Long Chen. Di depan penglihatan besar, Long Chen sekecil semut. Long Chen belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Pada saat itu, Long Chen tampaknya tidak menghadapi satu orang, tetapi seluruh neraka. Air terjun sembilan warna mengalir deras, seolah-olah itu adalah reinkarnasi langit dan bumi, tak ada habisnya, dan kekuatannya putus asa. Tubuh Long Chen gemetar tanpa henti. Dia tidak takut, tapi bersemangat. Rasa penindasan yang kuat membuatnya sedikit kehabisan napas. Namun, rasa penindasan ini sangat merangsang setiap saraf dan setiap tetes darahnya. Bintang-bintang di belakangnya bergoyang, bintang-bintang di sekelilingnya mengalir, dan kekuatan tak berujung bergolak. Di hadapan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, semangat juangnya bangkit, lawan yang begitu tangguh belum pernah terlihat dalam hidupnya, dan pada saat itu, semangat juangnya luar biasa. Membunuh Li Changgeng dan Long Chen meraung pada saat yang sama, pancaran sembilan warna dan bintang-bintang bergetar, dan mereka bertabrakan dengan keras seperti bintang jatuh. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, Long Chen memuntahkan seteguk darah, dan terbang keluar, sementara Li Changgeng hanya bergoyang, dan di bawah satu pukulan, dia diadili. Pewaris sembilan bintang, itu saja. Li Changgeng mencibir, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Di bawah pancaran sembilan mata air, seluruh dunia adalah kekuasaannya. Sial, sangat kuat. Long Chen sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dan penglihatan sembilan mata air menutupi langit, menutupi langit, dan bahkan menekan penglihatan Long Chen tentang bintang-bintang. Ini sangat mengurangi kekuatan bintang Long Chen, dan dia menderita kerugian besar setelah hanya satu tatap muka gelombang. Yang paling penting adalah lawan telah memadatkan lima energi naga surgawi, sementara dia bahkan tidak memiliki rambut, dan celahnya melebar dalam sekejap. Jika itu adalah Tianjiao biasa, Long Chen masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan celah ini, tetapi Li Changgeng memiliki asal-usul yang misterius dan kekuatan yang luar biasa. Berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, itu membangkitkan keinginan kuat Long Chen untuk bertahan hidup, dan dia dengan cepat membentuk segel dengan tangan kirinya. Berdengung. Bintang-bintang bergetar, ribuan raungan meraung, dan perisai bintang terbentuk satu demi satu, membentuk 36 perisai dalam sekejap. Ledakan. Namun, 36 perisai ditembus oleh pukulan, dan di depan kepalan tangan itu, perisai bintang yang diringkas oleh Long Chen seperti selembar kertas kosong. Patah. Namun, pada saat semua perisai hancur, tangan kanan Long Chen tiba-tiba ditarik ke arah kehampaan, dan dengan keras, kehampaan itu meledak, dan sesosok muncul, itu adalah Li Changgeng. Li Changgeng muncul, tetapi kali ini dia tertegun. Long Chen benar-benar menamparnya. Meskipun dia tidak memiliki wajah, pukulan itu tidak membahayakannya sama sekali, tetapi niat membunuhnya, langsung melonjak hingga ekstrim. Mati. Li Changgeng meraung dan mengguncang langit, tangannya membentuk segel, dan pegas sembilan warna mengalir di belakang punggungnya, dan ratusan juta rantai menonjol darinya, dan rantai yang luar biasa itu langsung menuju Long Chen. 5.573 Sembilan mata air mengunci alam semesta. Li Changgeng meraung, aura pembunuhnya luar biasa, dan miliaran rantai keluar dari penglihatan di belakangnya. Pada saat itu, ruang dan waktu antara langit dan bumi mandek, dan Long Chen terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Long Chen terkejut. Saat ini, kekuatan bintang ditambahkan ke tubuhnya. Bahkan jika penglihatannya terpengaruh, tidak ada yang bisa menahannya agar tidak bergerak. Tidak hanya tubuhnya tidak dapat bergerak, Qian Kun Ding dan Dragon Bone Siwe juga masuk ke dalam cangkang telur, tidak dapat membantu Long Chen, dan Long Chen jatuh ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Long Chen tiba-tiba menutup matanya dengan erat, dan tiba-tiba membuka mata kirinya, yang didalamnya gelap gulita, dan ketika mata itu terbuka, seluruh dunia langsung menjadi gelap. Pengetahuan api penyucian. Long Chen berhenti minum, dan di matanya, pola tiga bunga mengalir, dan ruang di depannya langsung terdistorsi. Boom-boom-boom. Ratusan miliar rantai bergegas di depan Long Chen, ditentang oleh pusaran, miliaran rantai hancur berkeping-keping, rune jalan tak berujung, dan rune hukum dunia api penyucian mendatangkan malapetaka, langit runtuh, bumi dimusnahkan, dan kekuatan kekerasan akan dunia di depannya langsung hancur, membentuk tempat kematian. Ledakan. Telur raksasa itu dipengaruhi oleh kekuatan, dan meledak dengan keras, dan kuali kiankun, tulang naga siiwe, yaolinger, dan segel fantian semuanya terbang keluar. Pada saat yang sama, Long Chen melihat penampakan buaya raksasa yang panjangnya ribuan mil. Tubuhnya ditutupi sisik warna-warni, dan auranya sangat mirip dengan licanggeng. Buaya darah musim semi kuning. Kulit kepala Long Chen mati rasa saat melihat buaya besar itu. Dia akhirnya mengerti apa yang baru saja dilakukan licanggeng. Dia membangunkan buaya berdarah ini. Mereka semua berasal dari tempat yang sama. Pergi cepat. Ke LCIW, yaolinger dan siaotian memasuki ruang kacau Long Chen untuk pertama kalinya, dan tripod kiankun berhenti minum, dan cahaya ilahi bersinar terang, menyelimuti Long Chen. Jika kamu ingin pergi, pergilah bermimpi. Melihat Long Chen hendak melarikan diri, licanggeng berhenti minum, dan penglihatan di belakangnya mengalir, dan kemegahan ilahi Jiu Kuan membumbung ke langit lagi. Tunggu aku. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Ledakan. Dengan dentuman keras, mereka memalingkan kepala dan memukul kepala licanggeng dengan keras. Licanggeng tiba-tiba menyemburkan setegup darah. Licanggeng menyalurkan kekuatan gaibnya untuk mencegah Long Chen melarikan diri, tetapi tanpa diduga, Long Chen melancarkan serangan dengan gegabuh dan menjatuhkannya. Jika itu normal, pukulan ini tidak akan menyakitinya sama sekali. Tubuhnya telah mencapai titik di mana tidak dapat diperbaiki atau dirusak, dan dia tidak takut dengan senjata ajaib apapun. Alasan mengapa dia terluka adalah karena dia sedang dalam tahap penyaluran kesaktian. Ketika dia dipukul oleh Long Chen, kekuatannya kehilangan kendali dalam sekejap, dan dia terluka di bawah dampak yang mengerikan. Jangan membuat masalah dan lari, buaya itu yang paling menakutkan. Seru Kian Kunding tidak menyangka saat ini, dan masih punya waktu untuk bersantai. Berdengung. Pada saat ini, buaya darah besar itu tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah. Tiba-tiba, jiwa Long Chen mengencang, dan hisapan keras langsung menyedot dia dan Licanggeng ke arah mulut. Tidak hanya itu, domain kematian yang dibentuk oleh kerja keras mereka barusan juga ditelan oleh hisapannya. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari betapa menakutkannya buaya darah wangkuan yang legendaris ini. Ledakan. Pada saat ini, Kuali Kian Kun membungkus Long Chen, menghancurkan kehampaan, secara paksa keluar dari pusaran yang menakutkan, dan menghilang seketika. Bajingan. Melihat Long Chen melarikan diri, Licanggeng mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit, dan pada saat ini, buaya darah wangkuan juga menghentikan gerakan besarnya. Aku marah padaku. Licanggeng mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak terang. Suaranya mengguncang langit. Dia adalah eksistensi dengan banyak sejarah, tapi hari ini dia ditampar dengan dua batu bata. Dia menjadi gila. Namun, mengaum tidak berguna. Teknik pembunuhan buaya darah wangkuan dapat menghancurkan dunia, tetapi tidak dapat menjebak Kuali Alam Semesta. Kamu tunggu aku. Lain kali aku bertemu denganmu, aku pasti akan menghilangkan keramu. Setelah Licanggeng meraung, dia melambaikan tangannya, dan buaya darah wangkuan yang besar menghilang dalam sekejap, dan dia juga berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Tengah. Apa itu? Mengapa begitu menakutkan? Setelah melarikan diri, Long Chen berkata dengan ketakutan di wajahnya, bahwa Licanggeng cukup menakutkan, tetapi buaya darah wangkuan bahkan lebih menakutkan. Qian Kun Ding berkata, Licanggeng itu adalah putra wangkuan, dan tubuhnya adalah pendahulu kaisar dunia bawah. Pendahulu. Apa itu? Long Chen terkejut. Itu adalah tubuh yang digunakan oleh kaisar dunia bawah sebelumnya. Karena itu dipotong oleh penguasa sembilan bintang, dan kehendak penguasa sembilan bintang melekat padanya, dia harus meninggalkan tubuh fisiknya, berintegrasi ke dalam hukum dunia bawah, dan memadatkan kembali jiwa dan tubuh fisiknya. Dan tubuh yang dia tinggalkan, karena kehendak penguasa sembilan bintang, semuanya harus membusuk pada akhirnya. Tapi kemudian dia jatuh ke dunia bawah karena suatu alasan, dan dibawa baptisan kekuatan dunia bawah, dia akhirnya menyelamatkan tulangnya, dan daging serta darahnya menghilang. Licanggeng ini, setelah mendapatkan mayatnya, langsung mengintegrasikan jiwanya ke dalam mayat itu, berlatih dengan metode rahasia dunia bawah. Namun, tidak semudah itu untuk memadukan mayat kaisar dunia bawah. Pertama, dia perlu memotong karma masa lalu, sekarang, dan masa depan. Namun, Licanggeng ini sangat berani. Pada saat itu, dia sudah menjadi kaisar tingkat sembilan, tetapi dia masih tidak dapat menyentuh ambang yang lebih tinggi, dan akhirnya memilih untuk menggabungkan mayat ini. Saya tidak menyangka dia benar-benar berhasil. Namun, setelah dia berhasil, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya yang dulu, dia perlu menggunakan mayat ini sebagai rakit harta karun agar mayat itu tumbuh kembali menjadi daging dan darah. Ini hampir tidak mungkin, tetapi seperti yang Anda lihat, sudah ada daging dan darah di wajahnya, yang menunjukkan bahwa dia telah berhasil, dan, tampaknya, dia akan dapat memiliki tubuh yang lengkap dari daging dan darah dalam waktu singkat. Tubuh, ketika saatnya tiba, dia akan menjadi eksistensi yang sangat menakutkan. Mendengar pengenalan Qian Kun Ding, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Tidak heran dua batu bata berturut-turut tidak bisa melukainya, bahkan tanpa jubah, dia tidak bisa melukainya. Mayat kaisar dunia bawah ini terlalu menakutkan. Mantan kaisar dewa tingkat sembilan, dan juga kaisar dewa tingkat sembilan di era kekacauan, tidak heran jika dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dan buaya darah huangkuan itu adalah binatang kontrak yang dia pelihara di era kekacauan, tapi dia harus menyegel buaya darah huangkuan terlebih dahulu, sehingga tingkat kultifasinya tidak bisa melebihi miliknya. Kalau tidak, buaya darah huangkuan terkenal dan tidak akan terikat olehnya. Cangkang telur telah mengumpulkan energi yang tak ada habisnya. Itu semua dilucuti dari tubuh buaya darah huangkuan, untuk melemahkannya, dan sekarang lebih murah bagi kita, hehe. KLCIW berkata sambil tersenyum. Bulan jahat tulang naga jarang berbicara dengan nada seperti itu, yang menunjukkan bahwa mereka semua memperoleh manfaat besar. Kamu menggunakan mata api penyucian dan terluka, tetapi jangan merasa buruk, kami telah mendapatkan keuntungan besar, dan kamu akan menemukan bahwa semuanya sepadan. Kian Kunding menghibur Longchen. Darah meluap dari mata kiri Longchen saat ini, dan itu sangat menyakitkan. Pukulan pada saat itu pasti memiliki kemampuan untuk membunuh Longchen. Longchen tidak punya pilihan selain menggunakan Eye of Purgatory. Longchen masih sedikit kesal pada awalnya, tetapi mendengar apa yang dikatakan Kian Kunding, itu berarti energi dalam kulit telur sangat penting bagi mereka, jika tidak, mereka tidak akan membiarkan diri mereka mengambil risiko. Bukan apa-apa, hanya saja di level yang sama, dipukuli oleh seseorang terasa sedikit kesal. Gelombang Longchen tersenyum kecut. Kemenangan atau kekalahan sementara bukanlah apa-apa. Yang penting dapat keuntungan. Selain itu, dia sendiri adalah kaisar dewa tingkat 9, dan dia juga orang yang kuat di era kekacauan. Dengan mayat kaisar dunia bawah, bagaimana dia bisa dianggap setingkat? Kata Kian Kunding. Hei, kamu benar ketika mengatakan itu, Longchen terkekeh, dan depresi di hatinya tersapu. Selain itu, dia telah mengumpulkan 5 Heavenly Meridian Dragon Key, sementara kamu tidak memilikinya, yang merupakan kerugian mutlak. Selain itu, basis kultivasi buaya darah huangkuannya ditekan, tetapi hanya ditekan di alam besar. Dengan kata lain, kekuatan buaya darah huangkuan itu adalah puncak kerajaan Anda. Mari kita begini, mereka bisa berjalan menyamping di wilayah Tian Mai Suan sekarang. Kecuali semua orang dipromosikan menjadi Jiu Mei Tian Sheng, keuntungannya akan berkurang secara bertahap. Tripod langit dan bumi. Longchen menganggup, orang ini berada pada level curang, dan tidak bijaksana untuk bertarung langsung dengannya. Si Yi Wei, Yao Linger, dan Xiao Tian perlu mundur untuk sementara waktu. Selama waktu ini, Anda dapat menggunakan kemampuan tembus pandang Xiao Tian, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya untuk bertarung, jika tidak maka akan memengaruhi kemampuannya untuk menyerap energi buaya darah huangkuan. Kata Qian Kun Ding. Mengerti. Setelah Longchen selesai berbicara, dia mengeluarkan penutup mata dan menutupi mata kirinya. Dengan cara ini, Longchen hanyalah seorang pencuri bermata satu. Setelah beristirahat sejenak, dia menghilang ke dalam hutan lebat. 5.574 Temanku, harta ini ditakdirkan untukku, maafkan aku. Longchen memegang toples berbentuk aneh. Di kakinya, seseorang berdarah dari belakang kepalanya, tergeletak di tanah dan pingsan. Ada banyak sosok yang memandangi mereka, mata mereka menyemburkan api, dan niat membunuh mereka melonjak. Jika mata bisa membunuh, Longchen telah dihancurkan menjadi daging. Naga bermata satu sialan, berani merampok Tian Hemen kami, kamu tidak sabar. Apakah Anda tahu apa hubungan antara lembah pil Tian Hemen dan Brahma kami? Satu orang meraung. Jadi, kamu tahu lembah pil Brahma. Longchen terkejut. Melihat apa yang dikatakan Longchen, pria itu segera melihat harapan, dan dia berteriak, lembah Tian Hemen kami berada di bawah kendali lembah pil Brahma, dan kami tidak perlu membayar pil lembah pil Brahma. Jika Anda berani merebut harta kami, itu sama saja dengan menentang lembah pil Brahma yang agung, Anda. Petik 2 Jadi begini, kalau begitu. Tiba-tiba, Longchen mengangkat kakinya dan menendang pria yang pingsan itu. Kekuatan bintang meledak, dan dengan keras, pria itu ditendang sampai mati oleh Longchen. Petik 2 Aku mengambil barang-barangmu, dan aku mengambilnya dengan benar. Saya tidak hanya ingin merebut harta Anda, tetapi juga hidup Anda. Begitu dia mendengar bahwa itu adalah kaki anjing lembah pil Brahma, Longchen sangat marah dan melemparkan toples itu langsung ke ruang yang kacau, dan bola guntur muncul di tangan kirinya. Melarikan diri. Melihat pemandangan ini, kulit kepala kelompok pria kuat ini tiba-tiba mati rasa. Mereka dianggap pintar, dan ketika melihat situasi tidak berjalan baik, mereka kabur. Ledakan. Bola cahaya guntur meledak, dan banyak orang tertelan oleh bola cahaya guntur. Itu hanya sekelompok ikan lain-lain. Tidak masuk akal apakah akan membunuh mereka atau tidak. Longchen hanya menggunakan sedikit kekuatan leilinger agar tidak mempengaruhi efektivitas tempurnya. Di alam mendalam Tianmai, semakin banyak orang terus-menerus memadatkan Tianmai Dragon Qi, kekuatan mereka semakin kuat dan kuat, dan tekanan pada Longchen juga meningkat. Dia harus mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat. Kekuatan kelompok orang ini sangat rata-rata, tetapi mereka semua adalah orang suci surgawi berurat ganda. Pria yang Longchen bunuh adalah orang suci surgawi tiga urat. Jika bukan karena serangan mendadak, Longchen ingin membunuhnya, saya khawatir itu akan memakan banyak masalah. Longchen jelas merasa bahwa dia terlempar oleh semakin banyak orang, dan kerugiannya menjadi semakin jelas. Tapi Qian Kun Ding berkata bahwa dia belum mencapai waktu untuk mengumpulkan energi naga Tianmai, yang harus dia lakukan sekarang adalah terus merampok. Panggilan Tarik mayat piton raksasa yang baru saja mereka bunuh ke dalam ruang yang kacau. Saat ini, banyak harta telah terkumpul di ruang yang kacau, tetapi Qian Kun Ding, Dragon Bone Siue, Yao Yue Ding, dan Fan Tian Cell semuanya mundur, dan tidak ada waktu untuk menyerapnya. Berdengung Longchen mengeluarkan roulette, dan tiba-tiba menemukan bahwa titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di roulette, dan fluktuasi roulette menjadi ganas. Apa ini? Longchen tercengang saat melihat titik-titik cahaya yang padat. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Sayap guntur tumbuh di belakangnya, dan dia terbang ke arah itu seperti sambaran petir. Setelah berlari liar untuk sebatang dupa, tiba-tiba ada ledakan keras di depannya, dan cahaya ilahi melesat langsung ke langit, menyebabkan seluruh dunia bergetar tanpa henti. Longchen membalikkan gunung yang tinggi, dan ada lembah yang dalam di depannya. Lembah yang dalam begitu besar sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya dalam sekejap. Aliran tak berujung rune hitam membentuk pesona besar. Dalam pesona, Longchen melihat bahwa sosok yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan sengit. Yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa objek pertempuran sengit mereka adalah pita cahaya. Streamer itu seputih batu giyok, seperti bintang jatuh, berdenyut bola balik dalam kehampaan, dan banyak orang kuat langsung dihancurkan oleh Streamer, mengubah orang dan senjata menjadi debu. Mungkinkah pita ini adalah harta karun? Longchen terkejut dan senang, dan langsung bergegas ke penghalang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, saat dia menyentuh penghalang, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Ini adalah kekuatan matahari. Longchen tidak menyangka bahwa pesona api ini memiliki afinitas yang sangat kuat untuknya, tidak perlu memecahkannya, itu tidak menghentikannya sama sekali. Mati. Longchen baru saja memasuki pesona, dan masih dikejutkan oleh kekuatan api pesona. Tiba-tiba, ada ledakan keras, kehampaan runtuh, dan batang facera meraum masuk. Kekuatan besar surga menghancurkan Longchen kesulitan bernapas. Ledakan. Longchen bahkan tidak memikirkannya, kekuatan bintang-bintang mengalir di tinjunya, dia memukul dengan keras, dan dengan keras, Longchen dan pria itu mundur pada saat yang bersamaan. Nafas pria itu tidak kuat, tetapi kekuatan surga tidak terbatas, yang mengejutkan Longchen. Longchen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pria itu ternyata adalah orang suci surgawi berurat empat. Longchen kaget dan marah. Kekuatan orang ini tidak terlalu kuat, tetapi dengan restu dari empat energi naga Tianmai, dia bisa melawan dirinya sendiri sampai seri. Pria itu juga terkejut, melihat bahwa Longchen bahkan tidak menunjukkan energi naga di langit, dia melakukan pukulan penuh dengan tangan kosong. Berdengung Pria itu melawan Longchen secara langsung, dan sangat terkejut hingga darahnya melonjak. Dengan raungan, dia memutar fajra pesel untuk membunuh Longchen lagi. Uff! Akibatnya, saat dia bergerak, Longchen tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, sebuah batu bata ditepuk di belakang pikirannya, dan kepalanya pecah. Hidup dan mati. Tujuan Longchen adalah untuk mengetahui situasi di sini, bagaimana dia bisa repot dengan mereka. Setelah merobohkan lawan dengan lempengan batu bata, dia dengan cepat terbang menuju pusat penghalang. Di dalam pesona, ada dunia yang luas dan tak terbatas, dengan meteor tak berujung peterbangan, dan suara jeritan. Uff! Puf! Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh meteor yang menakutkan itu. Namun, mengetahui bahwa ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang masih bergegas maju satu demi satu. Di inti pesona, banyak orang bertarung dengan sengit, riak gelisah, riak merobek kehampaan, dan energi naga Tian Mai bertabrakan dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka berada di tengah pemusnahan. Ini sangat hidup, pasti ada harta karun. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat pertempuran yang begitu sengit. Hindari meteor yang menakutkan itu. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, Long Chen melihat raksasa dengan ketinggian beberapa kaki, memegang perisai besar, bergegas ke depan dengan sembrono, tetapi ditabrak oleh meteor, dan perisai serta orang-orang itu diledakkan bersama. Melihat adegan ini gelombang Long Chen mau tidak mau terkesiap, kekuatan meteor itu terlalu kuat. Hal yang paling menakutkan adalah meteor-meteor ini menyeret ekor panjangnya dan terbanting maju mundur dalam kehampaan. Siapapun yang tidak beruntung akan terkena dampaknya. Pria besar yang memegang perisai besar itu adalah petapa surgawi dari empat meridian dengan darah yang mencengangkan, tetapi dia langsung terbunuh. Saat dia dihancurkan, kecepatan meteor turun sedikit, dan Long Chen melihat makhluk hidup tersembunyi di bola cahaya. Karena kecepatannya terlalu cepat, Long Chen hanya bisa melihat sosok buram, tapi sosok itu membuat Long Chen tertegun, dia tidak bisa mempercayai matanya. Bayangan itu ternyata seekor kelinci. Kelinci tampaknya menjadi makhluk paling tidak efektif di dunia, bukan? Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Sekelompok orang idiot memperebutkan harta karun dengan putra agung Brahma, apakah kamu tidak ingin hidup? Ledakan Pada saat ini, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan kekuatan suci yang dahsyat membentuk kecemerlangan seperti matahari. Segera setelah itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang oleh kecemerlangan ilahi. Di antara kemegahan ilahi, Long Chen melihat Brahma memegang pedang perak panjang dan membuka rolet takdir, dan enam urat naga surgawi mengalir di sekelilingnya, seperti dewa yang turun ke dunia. Di bawah kakinya, ada pesona lain. Dalam pesona itu, Long Chen melihat pohon yang layu. Ketika dia melihat pohon itu, jantung Long Chen berdetak kencang. Kayu Tai Yin. 5.575 Pohon Yin memiliki aura yang mencengangkan dan membentuk dunianya sendiri. Pohon besar itu telah layu dan membusuk, dan apinya masih menyala dengan liar. Dan di pohon Tai Yin yang layu, Long Chen melihat kelinci bersembunyi di lubang pohon, seperti kelinci giyok putih. Matahari adalah gagak emas, dan bulan adalah kelinci giyok, jadi. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia tiba-tiba berseru, dan sebuah paragraf teks yang direkam dalam sebuah buku kuno muncul di benak Long Chen. Hanya saja buku kuno itu tidak lengkap. Itu hanya menyebutkan kalimat ini, dan tidak ada apa-apa di baliknya. Pada saat itu, Long Chen tidak tahu apa arti kalimat ini, tetapi sekarang ketika dia melihat kelinci-kelinci ini, yang seperti batu giyok, dengan pancaran cerah dan murni mekar di tubuh mereka, dia segera mengerti. Jika gagak emas adalah hewan penjaga pohon purba fusang, maka kelinci giyok adalah peri yang hidup dan menemani pohon Tai Yin. Ketika dia memikirkan hal ini, Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Jika kelinci ini dapat dibawa ke ruang yang kacau dan dibesarkan di pohon Tai Yin, bukankah mereka akan kaya, dan memiliki yin dan matahari sekaligus? Bagaimana dengan Putra Brahma? Sekarang harta itu hadir, Anda bisa kehilangan nyawa. Siapa yang akan takut dengan identitas Anda? Kamu terlalu naif. Makhluk yang ditutupi rambut hitam dan dengan satu tanduk di kepalanya memegang pedang berbentuk aneh dan mengarahkannya ke Fantiande dengan mencibir, melangkah maju dengan satu langkah, pedang panjang itu berubah menjadi pelangi terbang, dan menebasnya. Energi dan darah makhluk ini melonjak ke langit, dan dia tidak tahu asal-usulnya. Dia memiliki lima energi naga untuk melindungi tubuhnya, bahkan di hadapan Brahma yang memiliki enam energi naga, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Ledakan Pedang panjang perak di tangan Fantiande terpotong, seperti pedang perak melintasi kehampaan, dia bertarung keras dengan makhluk itu, dan terdengar ledakan keras, makhluk itu terkejut untuk mundur, dan Fantiande juga terkejut untuk sementara. Mundur selangkah Jelas, makhluk bertanduk satu itu juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Brahma sangat kuat, tetapi hanya sedikit lebih baik dari lawannya. Jika ini adalah situasi satu lawan satu, dia secara alami dapat menangani pihak lain dengan mudah, tetapi saat ini, jika dia ingin memonopoli pohon tayin, dia harus menghadapi semua musuh. Singkirkan kekanak-kanakanmu, uang populer di mata orang, dan harta ada di hati orang. Jika Anda ingin memilikinya, gunakan kekuatan Anda untuk berbicara. Makhluk bertanduk satu itu terguncang, dan ras manusia kuat lainnya datang. Senjatanya adalah cambuk panjang, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Suara gemetar itu mendebarkan dan garang, jelas ini adalah senjata yang ganas. Bunuh dia bersama-sama, dan bagikan jarahan bersama. Seseorang meraum marah, dan mengikutinya. Bum-bum-bum. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik mengepung Fantiande dengan gila-gilaan. Mereka semua adalah orang bijak surgawi berurat lima, dan mereka adalah eksistensi paling menakutkan dari semua ras. Sialan, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya merasa sedikit bersalah ketika mereka bertengkar? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika melihat pemandangan ini. Tanpa restu dari Tian Mai Dragon Qi, Long Chen akan dirugikan di dunia ini. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Brahma, Long Chen tidak berani mengatakan bahwa dia akan dapat mengalahkannya, tetapi setidaknya dia memiliki peluang 80% untuk menang. Tapi sekarang, Long Chen merasa bahwa jika dia bertarung satu lawan satu dengan Brahma, dia tidak akan memiliki harapan untuk menang. Di bawah berkah enam urat langit dan energi naga, patung Brahma melahirkan enam kecemerlangan dewa, dan kekuatan dewa mengalir ke tubuh Brahma secara terus-menerus. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya. Meskipun ada lebih dari selusin orang di sisi lain, Long Chen tidak optimis tentang mereka. Karena tidak butuh waktu lama orang-orang ini akan kelelahan oleh Brahma dan akhirnya harus mundur. Jika saya dapat memadatkan energi naga dari enam urat surga, tidak, bahkan jika saya dapat memadatkan lima energi naga dari urat surga, itu tidak akan membuat mereka begitu sombong. Long Chen merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Perasaan Bin Duong. Bum-bum-bum. Mereka bertarung dengan sengit, kelinci berlari bola-balik dalam kehampaan, tetapi mereka tidak dapat menembus lingkaran pertempuran mereka. Dan semakin banyak orang di sekitar, dan mereka mulai berburu kelinci itu dengan gila-gilaan, dan beberapa pasukan memiliki ratusan orang yang membentuk formasi untuk menekan kelinci bersama-sama, tetapi mereka tidak menunggu mereka bahagia. Ledakan. Dengan keras, kelinci itu meledakan dirinya sendiri, dan sekelompok orang kuat yang mengelilinginya semuanya ditiup menjadi abu terbang. Setelah kelinci meledak, Long Chen melihat cahaya ilahi, kembali ke pesona, mendarat di kayu mati, mengarah ke kayu mati, dan menghilang. Benar saja, mereka bukan darah dan daging, tapi elf yang lahir dari pohon yin. Long Chen kaget saat melihat pemandangan ini. Artinya, kelompok kelinci giok ini sama dengan gagak emas di ruang kacau, selama kekuatan pohon taiyin tidak dihancurkan, mereka dapat hidup selamanya. Ledakan. Tiba-tiba, bagian dari mahkota pohon bulan dipesona runtuh, dan bagian yang runtuh itu langsung berubah menjadi abu terbang. Dari tempat yang patah, terlihat bahwa pohon lunar telah membusuk, dan telah mencapai titik habisnya. Orang-orang menyerbu penghalang, dan kelinci giok pergi berperang, yang mempercepat konsumsi pohon taiyin. Tampaknya pohon kuno ini akan segera tumbang. Wajah Long Chen tiba-tiba berubah. Jiwa kelinci giok ini melekat pada pohon busuk taiyin ini. Jika dia tidak dapat mengambilnya sebelum pohon taiyin dihancurkan, mereka akan bersama pohon taiyin. Penghancuran. Untuk melindungi penghalang, kelinci giok ini menyerang dengan gila-gilaan. Setelah mati, mereka akan berubah menjadi roh dan kembali ke penghalang. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa semakin hirup pikuk mereka melawan, semakin cepat kematian pohon taiyin akan dipercepat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Saat ini, Brahma memegang pedang panjang dan bertarung sengit melawan semua tuan. Berkah dari enam pembulu darah surgawi dan energi naga setara dengan membuka enam saluran untuk penglihatannya. Kekuatan iman tidak terbatas, tidak ada habisnya, dan cukup kuat untuk membuat orang putus asa. Lusinan orang itu menyerang dengan liar, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama, mereka tidak saling percaya. Bahkan jika ada beberapa kekurangan dalam Brahma Virtue, mereka tidak dapat menangkapnya, yang membuat Long Chen cemas. Sebenarnya, jika Long Chen yang memimpin, dia tidak membutuhkan begitu banyak orang, hanya lima dari mereka yang bisa mengalahkan Brahma. Ledakan. Pohon Tae Yin runtuh lagi, dan Long Chen tidak tahan lagi. Sialan, aku masih harus melakukannya. Ledakan. Ledakan yang mengejutkan gelombang pedang panjang perak di tangan Brahma memotong kehampaan, dan pedang makhluk bertanduk satu itu ditebas oleh pedangnya, dan makhluk bertanduk satu itu menyemburkan seteguk darah. Sekelompok pemabuk dan karung beras berani menantang putra agung Brahma. Mereka sangat bodoh. Jika Anda tidak ingin mati, keluarlah. Dengan kekuatan pedang, Brahma berteriak keras. Meskipun ia mendapat berkah dari patung Brahma, kekuatannya terus-menerus, tetapi pertempuran dengan intensitas tinggi seperti itu membutuhkan terlalu banyak beban fisik dan mental. Berbahaya. Keluar dari sini, saudara-saudara. Ledakan. Suara Long Chen datang dari kehampaan. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar memegang batu bata dan membanting bagian belakang kepala Fantiande. Seolah melihat langit penuh bintang. Ledakan. Segera setelah itu, pantatnya sakit, dia ditendang terbang, dan dia bergegas menuju sekelompok orang tanpa sadar. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Melihat serangan Brahma, orang-orang ini bahkan tidak memikirkannya, dan melakukan gerakan kekerasan. Pengawal Brahma. Ketika Fantiande sadar, dia sudah berada dalam situasi berbahaya, dan sudah terlambat untuk memblokirnya. Dengan raungan, cahaya ilahi menyelimuti tubuhnya. Uf-puf. Lebih dari selusin pisau tajam menebas tubuhnya, cahaya ilahi hancur, dan darah berceceran. 5.576 Selusin orang kuat itu melihat Brahma Virtue terbang ke arah mereka, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk memotong senjata dewa di tangan mereka. Kekuatan langit dan bumi. Tetapi serangan mereka mendarat di tubuh Brahma, nyaris tidak menembus cahaya dewa pelindungnya, memotong daging dan darahnya, tetapi gagal untuk memotongnya. Namun, meskipun Brahma telah menggunakan sihir pelindung tubuh terkuat, dia masih terluka di sekujur tubuhnya, dengan tulang di mana-mana, yang terlihat sangat menakutkan. Jangan diam, ayo bunuh dia bersama, semua orang akan berbagi kelinci di sini secara merata. Setelah pukulan Longchen, sesosok terbang keluar dari kehampaan, memegang kapak besar yang mengangkat langit, dan menebas Brahma. Longchen Ketika Fantiande melihat Longchen, matanya hampir memuntahkan api. Melihat tebasan kapak raksasa Longchen, pedang panjang perak itu terbang dengan pelangi. Ledakan. Dengan keras, kapak raksasa Longchen dipotong oleh pedang Fantiande. Longchen terbang dengan gerutuan teredam. Hampir memuntahkan setegup darah. Sialan, kekuatan orang ini telah dikalikan beberapa kali dengan berkat dari enam pembuluh darah surgawi. Longchen terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan bintang, dan Brahma terluka parah, dia juga memukulnya dengan santai. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara keduanya. Mati. Brahma Tiantiande mengirim Longchen terbang dengan pedangnya, alisnya terbalik, dan niat membunuhnya melonjak. Ledakan. Namun, pada saat ini, serangan orang-orang kuat itu telah ditebang seperti badai yang dahsyat. Mereka tidak mengenal Longchen, tetapi mereka melihat bahwa Longchen bahkan tidak memadatkan sepotong energi naga Tianmai, bahkan ketika dia terpesona, tidak ada fluktuasi dalam kekuatan Tianmai. Ini menunjukkan bahwa Longchen sama sekali tidak memadatkan Tianmai Dragon Qi, dan tidak menyembunyikan kekuatannya. Dengan cara ini, Longchen tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, Longchen mampu melakukan serangan diam-diam dan memberi semua orang kesempatan. Secara alami, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini, dan pecah dengan seluruh kekuatan mereka. Adapun apa yang dikatakan Longchen, semua orang membagi kelinci di sini sama rata, itu adalah lelucon bagi mereka. Bahkan jika Brahma dikalahkan, kelinci di sini masih saling bersaing berdasarkan kekuatan pribadi. Membagi sama rata hanyalah keinginan yang baik itu saja. Kalian semua keluar dari sini. Longchen bisa dibunuh di depan mata, tapi dia malu, tapi dia ditentang oleh orang-orang ini. Sekarang terbungkus dalam cahaya ilahi, auranya melonjak drastis. Ledakan. Brahma Tiandeh menebas dengan pedang, dan kekuatan keyakinan menyulut langit. Semua orang kuat tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak terbendung datang dari mereka, dan mereka sangat terkejut hingga darah menyembur keluar dengan liar. Pergi, saudari. Ledakan. Saat Brahma Dezen menerbangkan semua orang, sebuah batu bata muncul dari udara tipis dan menghancurkan bagian belakang kepalanya dengan keras. Pukulan ini lebih kejam dari yang terakhir kali. Dengan dentuman keras, Brahma terhuyung-huyung, dan berlari ke depan tanpa sadar, dengan seluruh bagian belakang kepalanya roboh. Cepat, kesempatan ada di sini. Longchen berhasil melakukan serangan diam-diam dan berteriak keras. Pada saat ini, orang-orang kuat yang terlempar itu segera melihat kesempatan itu dan meraung untuk membunuh mereka. Mati. Brahma Tiandeh dipukul lagi, dan seluruh tubuhnya akan meledak. Terdengar ledakan keras, dan kekuatan sucinya melonjak ke langit. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia telah membakar energi naga Tianmai, gerakan besarnya diinterupsi oleh serangan Longchen, dan dia menggunakan kekuatan penglihatan lagi, yang diblokir. Auranya sudah mulai turun, semua orang tidak menyimpannya, bunuh dia. Setiap orang adalah master, melihat sekilas situasi memalukan Fantiande, mereka semua mengertakkan gigi dan bergegas maju, membakar darah dan urat naga mereka satu per satu, dengan postur sukses atau sukses. Adik laki-laki bermata satu, kamu terus berjuang untuk kami, ambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam, kami akan membunuhnya bersama, semua orang akan berbagi kelinci secara merata. Satu orang masih tidak lupa berteriak keras. Mereka dapat melihat bahwa Longchen tidak cukup kuat, tetapi dia memiliki harta di tangannya, yang sangat sulit untuk dihadapi. Mereka meneriakan ini, di satu sisi, untuk menarik Longchen ke dalam kam, dan di sisi lain, untuk menekan Brahma. Bum-bum-bum. Semua orang dengan panik melawan Brahma Virtue, tetapi Longchen telah menggunakan kemampuan tembus pandang Fan Tianyin, diam-diam mendekati pesona di bawah kaki semua orang. Bagi adikmu sama rata, segera setelah kamu menempelkan pantatmu, aku akan tahu berapa banyak pantat yang akan kamu tarik. Longchen mencibir di dalam hatinya, mempermainkanku, kamu terlalu lembut. Longchen sengaja menunjukkan kelemahan sebelumnya, hanya agar mereka tidak khawatir, berani melawan Brahma, dan tidak harus waspada terhadapnya. Sekarang, aura kebajikan Brahma telah menurun, membuat mereka melihat peluang. Melihat tujuannya telah tercapai, Longchen diam-diam datang ke penghalang. Dia perlahan mengulurkan tangannya yang besar untuk menyentuh penghalang, kali ini, penghalang itu sedikit bergetar, dan pada saat ini, api di sekitar pohon taian di ruang kacau Longchen tiba-tiba bergetar, seolah-olah itu telah membentuk hubungan dengan penghalang. Induksi. Berdengung. Tanpa menunggu Longchen bergerak, penghalang menghasilkan kekuatan hisap, langsung menyedot Longchen ke dalam penghalang. Longchen tidak bisa menahan kegembiraan. Setelah memasuki pesona ini, Longchen tiba-tiba merasakan gelombang besar gelombang jiwa. Orang kuat yang dihormati dari umat manusia, tolong selamatkan anak-anakku. Longchen terkejut. Dia memandangi pohon taian yang layu dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa pohon taian akan memiliki fluktuasi jiwanya sendiri. Jelas, itu sudah menjadi roh. Senior, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Saya memiliki tanah ajaib yang dapat meremajakan Anda. Longchen buru-buru berkata. Meskipun Longchen tertarik dengan kelinci-kelinci ini, Longchen tidak serakah. Dia datang ke sini untuk membuat kesepakatan dengan pohon taian ini, menggunakan tanah di ruang yang kacau dengan imbalan beberapa kelinci. Tentu saja, dia juga memiliki niat egois. Dia mendapatkan beberapa kelinci, dan jika pohon taian menjadi lebih kuat, maka yang lain tidak akan pernah mau mendapatkan kelinci giok taian, dan dia masih eksklusif untuk satu orang. Orang kuat yang dihormati dari umat manusia, aku bisa merasakan kebaikanmu, dan aku juga bisa merasakan kekuatan matahari di tubuhmu. Namun, Anda terlambat untuk melindungi anak-anak ini, saya telah menyuntikkan semua kekuatan saya ke dalam tubuh mereka. Saya telah memasuki langkah terakhir dari jalur transformasi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Gelombang Jalan Kayu dari Taian Panggilan Long Chen tidak percaya pada kejahatan, dan langsung menuangkan tanah ke kaki pohon taian, tetapi pohon taian tidak berfluktuasi sama sekali. Long Chen terkejut bahwa chaos soilnya yang maha kuasa telah gagal. Jangan buang energimu. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Saya hanya berharap Anda dapat menyelamatkan anak saya. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Seorang ibu sekarat yang meninggalkan yatim piatu tulus dan menyentuh. Melihat bahwa bahkan tanah kekacauan tidak dapat menyelamatkannya, Long Chen tidak punya pilihan selain mengambil kembali tanah kekacauan. Bolehkah saya melihat pohon taian Anda? Lihat rumah baru anak-anak di masa depan, sehingga saya akan merasa lebih nyaman saat pergi. Kata pohon taian. Long Chen mengangguk, kekuatan jiwa terhubung dengan jiwa kayu taian, dan berbagi gambar ruang kacau dengannya. Berdengung Pada saat ini, tubuh membusuk dari kayu taian tiba-tiba bergetar, dan kemudian kelinci giok bulan yang menyerang dengan panik dipanggil kembali. Ledakan Dengan keras, pohon bulan meledak, langit menyala dengan kecemerlangan ilahi yang tak berujung, dan Long Chen yang tak terlihat muncul di depan semua orang. Bajingan Ketika Brahmadan yang lainnya melihat Long Chen, yang memasuki penghalang tanpa suara, dan melihat kayu taian meledak, mereka meraung dan bergegas menuju Long Chen seperti orang gila. 5577 Fathian Dede dan yang lainnya mati-matian bekerja keras, tetapi Long Chen memasuki persona sendirian. Ketika mereka melihat adegan ini, betapapun bodohnya mereka, mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Long Chen. Untuk sesaat, mereka meraung dan bergegas menuju Long Chen, mereka semua tampak gila, karena mereka melihat bahwa saat kayu taian meledak, titik cahaya tak berujung mengalir ke arah Long Chen. Setiap titik cahaya adalah kelinci giok taian. Kecuali Brahma, yang lain tidak tahu apa itu kelinci giok taian, tetapi mereka tahu bahwa itu pasti harta karun, kalau tidak mereka tidak akan begitu putus asa. Berdengung. Lunar jadi rabit yang tak berujung dikirim ke ruang kacau Long Chen di bawah kekuatan terakhir dari Lunar Tree. Kelompok anak kecil ini tampaknya belum tercerahkan, dan mereka tidak tahu bagaimana bersedih. Setelah memasuki ruang yang kacau, mereka segera menemukan taian Lin Hai dan bergegas ke sana dengan panik. Energi pohon taian abis, dan mereka memberi mereka kelembutan terakhir, dan kemudian berubah menjadi abu terbang. Jangan khawatir senior, ikuti aku, dan kamu tidak akan mempermalukan mereka. Long Chen merasa sedikit tidak nyaman, sebatang pohon dapat memiliki emosi yang lembut, tetapi makhluk di luar lebih seperti sekelompok ternak barbar. Ledakan. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya menyerang Long Chen pada saat bersamaan. Serahkan sayang. Melihat wajah ganas dari kelompok orang ini, Long Chen melengkungkan bibirnya, Adikku, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang, kalau tidak aku berjanji akan menelanjangimu sampai ke bagian bawah celanamu. Ayo pergi, kamu bermain. Ayo pergi. Panggilan. Sosok Long Chen melintas dan menghilang dalam sekejap. Mengandalkan kekuatan teleportasi Fantian Sehal, dia langsung berteleportasi. Harus dikatakan bahwa kekuatan ruang dan teleportasi yang dimiliki segel Fantian bertentangan dengan langit. Itu datang dengan saluran ruang dan teleportasi, dan itu tidak terpengaruh oleh serangan itu sama sekali. Meskipun Kian Kunding mengatakan bahwa jika Anda bertemu dengan orang yang sangat kuat, kemampuan teleportasi dan kekuatan ruang dari segel pembalikan tidak akan valid, tetapi dari sudut pandang saat ini, kelompok orang ini tidak memiliki kemampuan itu. Ho ho ho. Long Chen menghilang, semua serangan sia-sia, kayu tayin meledak, penghalang menghilang, dan tidak ada yang tersisa di medan perang kecuali mayat yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen, kamu bajingan. Putus asa bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya Long Chen dimanfaatkan, paru-paru Brahma akan meledak, dan dia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Yang lain tidak tahu siapa Long Chen, tetapi harta itu telah direnggut, dan melihat wajah ganas Brahma yang akan memakan orang membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka sangat takut akan kebajikan Brahma. Di satu sisi, mereka takut akan kekuatannya, dan di sisi lain, mereka takut akan lembah pil Brahma di belakangnya. Sebelumnya, karena harta karun itulah mereka harus berperang melawan Brahma, tetapi sekarang harta itu diambil, mereka berbalik dan lari, takut Brahma akan menangkap mereka. Ayo pergi sekarang, Brahma mungkin tidak mengetahui keluarga, sekte, dan kekuatan mereka, jika mereka tidak lari sekarang, kapan mereka akan menunggu? Hampir dalam sekejap, pengepung Fantiande melarikan diri tanpa jejak, Fantiande menjadi semakin marah, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang melampiaskan amarahnya. Namun, tidak ada gunanya marah saat ini, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan nyala api yang tak berujung meletus, dan sekelompok orang yang menonton adegan itu tanpa mata panjang langsung ditelan oleh api, dan berubah menjadi abu terbang di tengah-tengah. Teriakan, Longchen, tunggu aku. Setelah membunuh orang-orang ini, kemarahan Fantiande sepertinya sedikit meredah, dan dia meraum dan menghilang. Wow, Saudara Longchen, kamu luar biasa. Ketika Lunar jadi rabit yang tak ada habisnya memasuki ruang yang kacau, Huo Linger, yang telah berkonsentrasi merawat Golden Cross, tiba-tiba terkejut. Setelah kelinci Giok Bulan ini memasuki hutan bulan, mereka dengan rakus menyedot kekuatan kayu bulan, dan beberapa kelinci Giok Bulan bahkan berlari langsung ke pelukan Huo Linger untuk menyerap kekuatannya. Huo Linger merasakan kekuatan api murni di tubuh kelinci Giok Taeyin, dan dia berteriak dengan penuh semangat. Dengan mereka, saya bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan api yin. Ternyata meskipun dia bisa langsung menggunakan kekuatan pohon Taeyin sebelumnya, nyala api pohon Taeyin jauh lebih buruk daripada api matahari. Alasan mengapa ada perbedaan seperti itu adalah karena keberadaan gagak emas. Bersama mereka, api matahari akan mengalami perubahan kualitatif, dan kekuatannya seribu kali lipat dari kekuatan langsung menyerap kekuatan kayu Fusang Kuno. Adapun api matahari dan api yin, yang satu kaku ke yang, dan yang lainnya yin ke lunak. Jika keduanya bisa digabungkan, kekuatannya akan meningkat. Tetapi jika Anda ingin menggunakan dua jenis api pada saat yang sama, Anda harus melepaskan kekuatan Golden Crow, jika tidak, keduanya tidak dapat diintegrasikan sama sekali. Namun, jika kekuatan Golden Crow dibuang, maka nyala api lunar sun yang menyatu tidak sekuat nyala matahari dengan tambahan kekuatan Golden Crow. Jadi, sejak gagak emas menetap di ruang yang kacau, api tae yin tidak memiliki kemampuan lain selain untuk mengisi kembali kekuatan Huo Linger. Sekarang kelinci giok masuk, apakah itu kelinci giok tae yin atau pohon tae yin? Mereka semua menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Kekuatan mereka mulai menyatu, seperti kayu Fusang Kuno yang memelihara gagak emas. Kelinci sayangku, cepatlah dewasa, adikku membutuhkan kekuatanmu, bantu aku mengalahkan orang jahat. Huo Linger dengan lembut membelai lunar jadi rabit di tangannya, dengan senyum gembira di wajahnya yang cantik. Long Chen juga sangat bersemangat, matahari dan matahari, siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Mengontrol dua jenis kekuatan pada saat yang sama, kekuatan teratai api pembunuh dunia benar-benar dapat menghancurkan dunia. Hei, Brahma itu mungkin akan mati, dukun. Long Chen tahu bahwa jika Fantiande kehilangan kesempatan ini, dia akan menjadi gila karena marah, belum lagi betapa bahagianya dia. Berlari sepanjang jalan, Long Chen mengeluarkan kompas dan terus berpacu menuju area inti alam mendalam Tian Mei. Namun, Long Chen segera menemukan bahwa harta di sekitar semakin sedikit. Kadang-kadang, dia sudah menemukan fluktuasi harta, tetapi ketika Long Chen mendekat, mereka sudah menghilang. Mungkinkah harta yang disebutkan oleh Kuali Kian Kun tidak dapat ditemukan dan disembunyikan oleh seseorang yang memiliki takdir pertemuan? Long Chen terkejut. Jika ini masalahnya, bukankah ini terlalu cepat? Ini baru lebih dari sebulan. Menurut Feng Xinyu, akan memakan waktu setengah tahun hingga satu tahun untuk pembukaan alam mendalam Tian Mei, dan itu hanya lebih dari sebulan gelombang soverse.com gelombang harta tidak menunggu siapapun. Ledakan. Ada suara keras di depannya, dan Long Chen terbang ke arahnya. Dia melihat sekelompok orang memegang jaring besar dan menangkap seekor harimau di dalamnya. Harimau ganas itu setinggi gunung, tetapi ditangkap oleh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa bergerak, dan dengan cepat ditundukkan. Long Chen tidak bisa menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Harimau itu adalah pertapa surgawi lima urat. Ada jutaan orang yang mengumpulkannya. Kultivasi setiap orang mencapai sage surgawi tiga urat. Di atas, tiga yang pertama adalah lima orang bijak surgawi meridian. Kekuatan dan darah harimau itu mencengangkan, tetapi dibawa upaya gabungan dari begitu banyak orang untuk mengumpulkannya, ia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Kecepatan peningkatan mereka terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, saya akan segera menjadi pria dengan ekor di antara kedua kaki saya. Long Chen diam-diam terkejut. Orang-orang ini adalah monster yang disegel di zaman kuno, atau kesombongan langit tertinggi di zaman sekarang. Di masa lalu, tidak peduli berapa banyak orang bijak surgawi yang Anda miliki, Long Chen dapat membunuh Anda dengan satu tamparan. Tapi sekarang kekuatan arogansi ini telah jauh melampaui pembangkit tenaga dari alam kaisar dewa di luar. Ketika mereka melangkah keluar dari alam mendalam vena surgawi, seluruh dunia mungkin terbalik. Long Chen tidak menyangka bahwa peningkatan Tian Mai Dragon Ki ke Heavenly Sage dapat mencapai tingkat sesat itu. Sekarang Long Chen mengerti bahwa di bawah perubahan jalan surgawi, orang-orang di era ini semuanya adalah anak takdir, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan masa lalu. Standar yang kuat adalah mengukurnya. Perubahan yang dibawa oleh satu nadi naga hampir setara dengan peningkatan beberapa alam kecil, tetapi Long Chen belum mengetahui situasi spesifiknya. Lagi pula, dia belum memadatkan energi naganya sendiri. Saat Long Chen berpikir dengan liar, harimau itu tiba-tiba menjerit dan terbunuh. Panggilan. Long Chen bergerak, dan bergegas dengan batu bata. 5578. Bang Bang Bang. Batu bata itu seperti kilat, dan tiga ahli terkemuka semuanya ditembak, dan harimau yang baru saja dibunuh langsung dimasukkan ke dalam ruang kacau oleh Long Chen. Mencari kematian. Menyerang tiga orang pada saat yang sama, kekuatannya tersebar, dan lawannya adalah petapa surga lima meridian, jadi mereka tidak bisa melukai mereka secara serius, jadi ketiganya menyerang pada saat yang bersamaan. Sangat cepat. Long Chen terkejut, mereka bertiga bekerja sama dengan mulus, mendistorsi kekosongan dalam sekejap, dan sebelum Long Chen dapat mengaktifkan ruangnya sendiri dari satering sel, hal, dia dipaksa keluar. Berdengung. Tiga prajurit dewa menebas Long Chen pada saat yang sama, dan pembangkit tenaga suci surgawi lima urat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, berkumpul bersama dan diringkas menjadi seutas tali. Jelas, ketiga orang ini sangat pandai bekerja sama. Ledakan. Perisai guntur yang dipanggil oleh Long Chen dihancurkan oleh mereka bertiga, dan Long Chen terbang dengan rangan. Kakak Long Chen, aku akan membantumu. Pada saat ini, suara huolingar terdengar di benak Long Chen. Tidak, kamu bisa berkonsentrasi untuk merawat Golden Crow jadi rabid, aku bisa mengatasinya. Long Chen merespons. Pada saat ini, huolingar tidak dapat diganggu sama sekali, dan Golden Crow sedang dalam tahap promosi cepat, jadi mereka tidak dapat melakukannya tanpa perhatiannya. Dan kelinci giok itu baru saja memasuki ruang kacau dan bergabung menjadi pohon taien. Kelinci giok ini berbeda dari gagak emas. Mereka belum tercerahkan, dan mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Agar mereka terlahir dengan kebijaksanaan, huolingar perlu memberi mereka makan dengan kekuatan jiwanya sendiri, yang merupakan konsumsi besar bagi huolingar. Kuali Qian Kun, Kuali Yao Yue, Tulang Naga Si Yue, dan Fan Tianyin semuanya tertidur, dan huolingar memiliki begitu banyak tugas, satu-satunya yang dapat membantu Long Chen adalah Leilingar. Meskipun Leilingar juga berkembang pesat, jika dia menghadapi orang suci surgawi 5 Meridian, dia bisa bertarung sendirian. Namun, pukulan bersama dari tiga orang suci surgawi 5 Urat bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung sama sekali. Namun, jika dia dapat mengimbangi sebagian dari kekuatannya untuk Long Chen, Long Chen akan jauh lebih santai, menderita sedikit kerugian, tetapi tidak akan terluka. Panggilan Long Chen ingin mengaktifkan kekuatan ruang dari Satring Seal, tetapi menemukan bahwa kekuatan ruangnya telah menjadi tidak stabil, dan Long Chen tidak dapat mengaktifkan Rune untuk sementara waktu. Xiao Tian juga memasuki momen kritis. Melihat adegan ini, jantung Long Chen berdetak kencang. Qian Kun Ding mengatakan bahwa ketika Rune Xiao Tian mulai menjadi tumpul, itu berarti ia membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan itu telah memasuki momen paling kritis. Dengan cara ini, Long Chen hanya mengirim segel Fan Tian ke ruang yang kacau, memegang pedang lebar yang dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. dan menebas di belakangnya dengan pedang. Ledakan Sebuah pedang menebas, baru saja mengenai serangan orang suci surgawi 5 meridian, dengan keras, dan dengan bantuan kekuatan lawan, Long Chen segera berlari menjauh seperti meteor. Long Chen mengedarkan kekuatan bintang-bintang, menghilangkan sebagian dari kekuatan lawan, dan meminjam sebagian dari kekuatan pada saat yang sama, tetapi kekuatan orang suci langit 5 meridian terlalu kuat, yang mengejutkan dada Long Chen dengan rasa sakit yang parah dan darah hampir menyembur keluar. Dengan berlalunya waktu, Long Chen menemukan bahwa kekuatan energi naga Tian Mai orang-orang ini telah melonjak dengan cepat, dan kekuatan takdir juga telah membuat lompatan kualitatif. Tian Mai Dragon Ki mereka dan Tian Mai Dragon Ki dari dunia luar sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan ada dunia yang berbeda. Aku tidak bisa terus seperti ini. Long Chen sedikit cemas, Tian Mai Dragon Ki orang-orang ini tidak hanya semakin banyak, tetapi juga semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum alam mendalam Tian Mai sedang berubah, dan mereka terus-menerus memeliharaki naga Tian Mai mereka. Long Chen habis-habisan. Long Chen tidak pernah berpikir bahwa di alam mendalam Tian Mai, setiap ledakan Tian Mai Dragon Ki setara dengan meningkatkan alam, dan akan ada lompatan kualitatif dalam kekuatan. Long Chen sangat cemas, tetapi kuali Qian Kun belum bangun, dan kaisar naga kekacauan tidak memberinya nasihat, yang berarti belum waktunya baginya untuk memadatkan energi naga di langit. Berhenti. Sekelompok orang mengejar Long Chen dengan gila-gilaan dari belakang. Mereka membunuh, menggertakkan gigi satu per satu, ingin menggigit Long Chen sampai mati. Pada saat ini, Long Chen tidak dapat menggunakan kemampuan tembus pandang dan teleportasi Xiao Tian, jadi dia hanya bisa berlari dengan kekuatannya sendiri. Kecepatan Long Chen cepat, tetapi kecepatan kelompok orang ini tidak lambat. Tidak bisa menyingkirkannya. Masalah. Hati Long Chen bergetar, mengandalkan kemampuan teleportasi Xiao Tian sepanjang waktu, Long Chen tidak merasakan perubahan hukum antara langit dan bumi. Sekarang dia berlari dengan liar, Long Chen merasakan perlawanan yang kuat. Krone langit dan bumi yang tak berujung berkumpul bersama, yang membuat kecepatan Long Chen jauh lebih lambat. Adapun kelompok orang ini, karena berkah dari Tian Mai Dragon Ki, kecepatan mereka meningkat pesat. Kecepatan yang selalu dibanggakan Long Chen tidak dapat memberikan permainan penuh untuk keuntungan apapun saat ini. Cyclops sialan, kamu akhirnya keluar, bunuh. Long Chen sedang berlari jauh, ketika seseorang meraung di depannya tiba-tiba, dan Long Chen melihat bahwa itu adalah kekuatan yang telah dia rampok sebelumnya. Begitu mereka melihat Long Chen, mata mereka langsung memerah, dan mereka meraung untuk membunuhnya. Long Chen melihat ada yang tidak beres, dan segera terbang ke arah lain. Pada akhirnya, mereka tidak lari terlalu jauh, dan sekelompok orang datang di depan mereka. Ketika mereka melihat pakaian mereka, Long Chen mengubah arah lagi tanpa berpikir. Itu dia, berhenti untukku. Begitu Long Chen muncul, sekelompok orang menemukan Long Chen, dan niat membunuh mereka melonjak ke langit, meraung dan membunuh Long Chen. Nima, kenapa kamu sangat sial, yang kamu temui hanyalah, klien, lama. Long Chen terdiam beberapa saat. Long Chen berlari dengan liar di depan, diikuti oleh banyak orang kuat yang mengejarnya. Sehari kemudian, ada puluhan tim di belakang Long Chen, dengan puluhan juta orang. Semua ras yang telah berlalu telah bergabung dengan tim yang mengejar dan membunuh Long Chen. Long Chen menoleh untuk melihat sekelompok orang ini. Bahkan jika Long Chen berani, dia tidak bisa tidak merasakan kulit kepalanya kesemutan saat ini gelombang ada ratusan dari mereka di Wumai Tian Sheng saja, dan mata mereka merah darah. Sambil menggertakkan giginya, dia tampak seperti akan menggigit seseorang. Jika mereka tertangkap, itu akan benar-benar berakhir. Mereka semua telah dirampok oleh Long Chen, dan mereka sangat membenci Long Chen. Sekarang mereka akhirnya melihat Long Chen, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Long Chen memiliki banyak trik, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia hanya bisa menunggu Qian Kun Ding dan yang lainnya bangun. Dapat menghasilkan usaha yang sia-sia. Hal yang sama berlaku untuk Qian Kun Ding, Dragon Bone Si Wee dan Yao Yue Ding. Sekarang, Long Chen hanya bisa menunda dengan mereka, berharap mereka pada akhirnya akan kehilangan kesabaran dan menyerah mengejar. Tapi suatu hari berlalu, dan bukannya mengurangi jumlah musuh, lebih dari selusin pasukan bertambah. Keringat menetes dari dahil Long Chen. Untuk pertama kalinya, dia menyadari apa itu tikus jalanan. Untungnya, Lei Lingar sangat kuat, dan kekuatan sayap Thunder masih meningkat, dan kecepatannya semakin cepat. Jarak yang diperpendek sebelumnya secara bertahap dibuka kembali. Long Chen memperhitungkan bahwa dia akan dapat menyingkirkan mereka semua dalam satu atau dua hari, tetapi itu hanya akan berhasil jika semuanya berjalan dengan baik, jadi jangan diblokir. Long Chen berlari dengan gila, dan tiba-tiba sebuah titik hitam datang dengan cepat di depannya. Ketika dia melihat titik hitam, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Monian Long Chen tidak berharap melihat Monian di sini, dan Monian juga melihat Long Chen saat ini, mata keduanya penuh ekstasi, dan mereka berteriak keras pada saat bersamaan. Saudaraku, tolong! Setelah keduanya berteriak, wajah mereka tiba-tiba berubah, karena mereka melihat kerumunan tak berujung di belakang satu sama lain pada saat yang sama, dan kemudian saling memandang basis kultivasi. Pegang Rumput 5579 Long Chen melihat bahwa Monian sama dengan dirinya, belum lagi urat naga, dia bahkan tidak mengembunkan rambut naga, meskipun dia juga tahu bahwa naga tidak memiliki rambut. Dan Monian memiliki satu poin lagi, persis seperti dia, kerumunan Wu Yang Wu yang juga mengikuti di belakangnya, semuanya memiliki mata yang tajam dan mengertakkan gigi. Awalnya, ketika Long Chen melihat Monian, dia pikir dia akhirnya melihat penyelamatnya, tetapi sekarang dia melihat bahwa situasinya tidak jauh lebih baik daripada situasinya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Monian. Dia diburu oleh sekelompok orang. Ketika dia melihat Long Chen, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat ini, berpikir bahwa dia akhirnya diselamatkan. Dengan begitu banyak musuh, wajahnya menjadi hijau. Hal yang paling menakutkan adalah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakang keduanya mengelilingi mereka seperti kipas. Apa yang sedang terjadi? Long Chen dan Monian berteriak hampir bersamaan, tetapi karena mereka berdua saling bertanya-pertanyaan seperti itu, tidak ada yang perlu ditanyakan. Bekerja sama untuk berjuang. Teriak Long Chen, dan pada saat yang sama, badan pertempuran bintang delapan dibuka, cincin dewa meledak, dan pedang yang berat ada di tangan, dan langit penuh bintang. Pada saat ini, tidak ada cara lain selain mati-matian. Berdengung. Monian juga memanggil visi, memegang busur panjang, dan bersama dengan Long Chen, bergegas menuju tempat terlemah di pengepungan. Puff-puff. Kekuatan bintang meledak, pedang lebar terbang, dan Long Chen meledak dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hentikan mereka, biarkan mereka mati hari ini. Seseorang meraung, dan lima pusat kekuatan suci tingkat meridian surgawi melihat pemandangan ini dan berteriak dengan gila. Kebencian mereka terhadap Long Chen dan Monian masuk jauh ke dalam sum-sum tulang. Ledakan. Long Chen dan Monian dengan gila-gilaan menerobos, tetapi ada terlalu banyak musuh, dan mereka berjuang mati-matian, keduanya akhirnya gagal menerobos sebelum menutup pengepungan. Ini pertandingan besar sekarang, Monian tidak bisa menahan tangis. Boom-boom-boom. Long Chen dan Monian dengan gila-gilaan bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dari semua lapisan masyarakat. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik lainnya mundur satu demi satu, memberi ruang bagi pembangkit tenaga listrik Wumai Tian Sheng untuk menangani mereka. Pembangkit tenaga lainnya mengepung seluruh medan perang, dan mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka hanya perlu mengelilingi mereka berdua untuk mencegah mereka melarikan diri. Kalian dua binatang buas, hari ini adalah hari kematianmu, dan ini adalah tempat di mana kalian akan dikuburkan. Seorang pria meraung, dan tombak di tangannya menembus. Ledakan. Epi di tangan Long Chen memukul pria itu dengan keras, dan dengan keras, Long Chen dan pria itu mundur pada saat yang bersamaan. Ini tidak akan berhasil, kita harus menjelaskannya di sini. Mon Yan mengibaskan busur besar di tangannya, dan tali busur itu mengaduk. Dia hanya bertahan tetapi tidak menyerang, mencoba meredakan tekanan Long Chen. Long Bow adalah senjata ajaib untuk serangan jarak jauh. Dalam pertarungan jarak dekat, ia tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya, tetapi Mon Yan dapat menggunakan elastisitas tali busur untuk bertahan, dan bahkan mentransfer serangan. Dengan begitu, keduanya bisa terlindungi. Baiklah. Tapi ada terlalu banyak musuh. Ada ratusan dari lima orang suci surgawi meridian saja, dan puluhan juta orang kuat lainnya. Saat ini, mereka dapat dikatakan dalam situasi putus asa. Bukankah kamu yang terbaik dalam melarikan diri? Cepat dan temukan jalan, teriak Long Chen. Aku dalam momen yang sangat memalukan sekarang, aku tidak bisa melarikan diri. Teriak Mon Yan sambil dengan panik menahan serangan itu. Anda tidak perlu memikirkannya, Mon Yan juga berada dalam situasi yang sangat memalukan seperti halnya Long Chen. Boom boom boom. Kekuatan bintang-bintang Long Chen terbakar, dan pada saat ini, dia tidak berani menahan apapun, kekuatan bintang-bintang berjalan sangat ekstrim. Namun, musuh terlalu kuat. Long Chen ingin menggunakan keterampilan bertarungnya untuk keluar beberapa kali, tetapi diblokir beberapa kali. Long Chen tidak pernah takut dengan pertarungan kelompok, tapi itu hanya ketika kekuatan satu sama lain sama. Tianmai Dragon Ki mereka menekan Long Chen terlalu kuat. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan keras, dan pedang lebar di tangan Long Chen meledak saat dia bertarung dengan orang lain. Pedang lebar itu meledak, dan Long Chen terkejut. Lagi pula, senjata ilahi yang sangat bermutu tinggi ini tidak dapat bertahan lagi. Mati. Melihat pedang lebar di tangan Long Chen meledak, pembangkit tenaga listrik yang mengepung keduanya, melihat kesempatan datang, meraung, dan lingkaran pertempuran mengencang dalam sekejap. Sial, bertarung. Saat Mon Yan menggertakkan giginya, kidan darahnya tiba-tiba tenggelam. Long Chen terkejut. Long Chen merasa bahwa orang ini akan membakar esensi hidupnya. Jangan impulsif. Teriak Long Chen, tidak peduli bagaimana dia memasuki palung, dia tidak bisa membakar umurnya. Begitu Long Chen mengertakkan gigi, dia akan secara paksa membangunkan kuali kiankun, dan hanya kuali kiankun yang bisa memaksa mereka keluar. Puff puff. Pada saat ini, darah berceceran di depannya tiba-tiba, dan tubuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Segera setelah cahaya keemasan, sebuah kereta emas melaju langsung ke medan perang di bawah tarikan tiga harimau berwarna-warni. Binatang monster kaisar dewa kelas 6. Ketika mereka melihat tiga harimau seperti gunung, Long Chen dan Mon Yan berteriak pada saat yang sama, monster yang begitu menakutkan ditundukkan oleh orang-orang dan dengan rela menarik gerobaknya. Ledakan. Kereta itu meraung ke arahnya, tak terbendung, paksaan yang menakutkan membuat dunia bergetar, dan semua orang kuat yang berdiri di depannya dihancurkan dengan kejam. Kereta itu sangat berat, dan jelas mengambang di atas kehampaan, tetapi ketika roda berguling, tanah di bawahnya runtuh. Dari rantai ketat pada tiga harimau, terlihat bahwa kereta emas ini adalah senjata sihir yang sangat menakutkan, dan dapat langsung menghancurkan resi surgawi tiga urat hanya dengan paksaan. Tiba-tiba keberadaan yang menakutkan muncul gelombang semua orang ngeri dan secara naluriah mundur. Pada saat ini, kereta emas itu menabrak Long Chen dan Mon Yan. Jika hancur, daging dan darah akan hancur seketika. Orang bijak surgawi dari lima meridian yang mengepung Long Chen dan keduanya juga ketakutan dan melarikan diri. Long Chen dan Mon Yan ingin kabur, tapi sudah terlambat. Long Chen mengertakkan gigi, bahkan jika dia tidak menggunakan kuali kiankun saat ini, dia tidak bisa melakukannya, dan ketika Long Chen bergerak, suara yang akrab datang dari telinganya. Jangan menolak, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Berdengung. Pada saat ini, di atas kereta emas, cahaya kemasan melesat ke arah Long Chen dan Mon Yan. Patah. Long Chen meraih lengan Mon Yan. Berdengung. Cahaya kemasan menyelimuti mereka berdua, dan sosok mereka menghilang dalam sekejap. Ledakan. Kereta emas yang menakutkan meraung di bawah tarikan tiga harimau ganas, dan menghilang seketika. Awalnya, orang kuat yang mengepung Long Chen tertarik dengan kereta emas, dan mereka masih menebak-nebak apa maksud pemilik kereta, ketika tiba-tiba seseorang berseru. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Long Chen dan Mon Yan telah menghilang, dan mereka semua berteriak dengan marah, tetapi kereta telah menghilang, dan mereka tidak dapat mengejar jika mereka mau. Yang paling penting adalah, untuk dapat menangkap monster tingkat kaisar dewa kelas 6 untuk menarik kereta, seberapa kuat pemilik kereta emas itu. Bahkan jika mereka bisa mengejar, mereka tidak akan berani mengejar. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan amarah di perutnya. Peri Fengfei. Di atas kereta emas, Mon Yan terkejut saat melihat wanita ramping, mulia dan cantik di depannya. Terima kasih telah menonton!